Intro Loh, kok ada Raja ya? Lagi turu lagi. Turu saya ya? Raja? Situ aja Raja. Raja ngomong. Raja? Aku berpesan. Harus tetap dilestarikan. Tetap kau ingat. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Baiklah Raja. Ngomong apa saya? Saya juga bingung Raja. Aduh. Kam Pepi? Kam? Loh, Neng? Kam Pepi? Kok ada di tangan Pepi, Neng? Kok ada di sini sih? Iya. Ini tempat makan ya? Neng, kita tanyakan. Tadi dia emang niti pesan apa? Yang masa lalu, biarlah berlalu. Tapi yang ini harus dilestarikan dari masa lalu. Jadi jangan berlalu. Yaudah. Ya pokoknya gitu lah, Kang. Coba tanya saya, Neng. Yuk. Selamat siang, Bu. Siang, Mas. Neng. Ya, Kang. Udah di sini aja kamu, Neng? Udah, dong. Aku mendapat seolah-olah kayak satu bisikan, Bu. Kenapa saya mendapat bisikan? Bahwa ini termasuk sesuatu yang sangat berharga di masa lalu, Bu. Apakah itu, Bu? Manggar ini sebetulnya kan makanan tradisional Raja-Raja di Doga. Waduh. Sebetulnya. Waduh. Karena ini manfaatnya banyak seperti untuk kulit, untuk awet muda. Diolesin gitu? Enggak, ini untuk makanan. Oh, dimakan. Kita di sini, di angkat sebagai gudang manggar. Dibikin gudang? Iya. Serius, Bu? Serius. Wah, Neng. Iya, Kang. Kita selalu datang ke tempat yang tepat. Betul. Bu, kita masak. Manggar ini menjadi sesuatu yang istimewa untuk tetap mempertahankan tradisi masa lalu kita, Bu. Oke, Bu? Oke. Ayo, Bu. Mari. Come on. Ini kita dikasih kesempatan untuk mencicipi masakan-masakan khas para raja dulu. Jadi yang bunga itu tadi apa? Bunga kelapa. Nah, ini. Manggar. Manggar namanya. Yuk, kita mulai yuk. Coba enak ya. Tapi, tuh, jadi bentuk manggarnya masih ada tuh. Tuh, panjang ini tuh. Coba ya. Buri ya. Lebih teksturnya ada yang dipunya dikit. Tidak terlalu hilang. Panggil si masanya, yuk. Mas. Mas. Ya. Kan terbilang masih muda ya. Terus, kok bisa sampai terlintas untuk. Ini kan termasuk yang susah gitu loh. Dalam arti kata, susah bahan utamanya. Iya kan? Iya. Ini sudah susah didapatkan. Iya. Kenapa terjun ke sini, Mas Gudeg, dari mangar ini, Mas? Jadi, ini sebenarnya makanan raja-raja. Dia dibuat oleh Putri Pembayun. Dari pada saat kerajaan Mataram. Jadi, menggunakan mangar. Ini sebenarnya masakan asli, apa, legendarisnya. Terutama di daerah Bantulipu sendiri. Berikutnya. Iya. Berikutnya. Sampai susah didapetin sekarang ini, emang kendala utamanya tuh apa, Mas? Ya, kendala utamanya tidak semua mangar bisa kita pakai. Oh iya? Jadi, hanya mangar yang muda yang bisa kita pakai. Karena ini teksturnya ketika dia sudah tua, kita nggak bisa pakai. Karena rasanya akan sepet. Dan ketika ini di suhu ruangan, dia akan memerah. Dan akhirnya tidak bisa dipakai. Jadi, itu kesusahannya. Yang kedua, tidak banyak petani yang memang mengambil ini untuk dijual. Jadi, memang harus kita minta khusus. Dan katanya harus ditebang kalau ngambil ini? Tidak, banyak kan. Biasanya ditebang karena mereka tidak mengambil ini secara langsung. Tapi sekarang sudah mulai banyak. Jadi, mereka biasanya mengambilnya manjat. Karena kesusahannya ini paling atas. Pucuk paling atas. Pucuk-pucuk. Oh, iya, iya, iya. Satu lagi, Neng. Ternyata tidak hanya dibikin gudeg. Dibikinin dulu juga, Neng. Lumpia. Ini lumpia juga isinya? Manggar. Manggar juga. Ini ada sensasi lain, Neng. Langkah ya, Neng? Seksurnya tetap ya. Ada keren-keren sedikit. Dari rasa, kok milip layar rendang tapi tidak pedas. Matas saja, raja-raja dulu itu doyan banget. Karena memang enak. Enak banget. Yuk. Aku boleh minta pake, Mas? Boleh. Nah, itu masukin ke Instagram kita, ya? Hitungan ketiga. Lihat kamera warna merah. Berteriak, Manggar! Oke? Oke. Satu, dua, tiga. Manggar! Kalau gitu kita usahkan salam ngonyah, ya, Mas, ya? Iya. Satu, dua, tiga. Oke, Mo. Ting, ting, ting. Hidup ngonyah. Ngonyah, 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 ngonyah. Tiga, tiga, tiga. Ngonyah! Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mas. Lanjut lagi, Neng. Teretet, teretet. Selamat tinggal ya. Woo! Terima kasih.